Selamat pagi, hari ini kita berhenti lagi dengan teman-teman kelas 1 semuanya Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar apa Dan agama Islam dan budi-budi bersama Ibu Teman-teman sudah menyiapkan buku paketan alat tulisnya Silahkan teman-teman yang tidak lalu buku paketan alat tulisnya Oke teman-teman sudah siap untuk belajar hari ini? Muslim kid Here we are Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Birthday How are you today? 正面, wonderful Are you ready to prepare? Mulai reaksi. Mulai reaksi. Mulai reaksi. Mulai reaksi. Mulai reaksi. Surat pertama Surat pertama Artinya Surat pertama Surat pertama Surat pertama Diturunkan 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 Tepuk tangan semuanya Terima kasih Teman-teman tetap semangat Hari ini Kita akan belajar Islam dan budi Nah sebelum ibu Lampu dan pembelajarannya Ibu ingin bertanya dulu Pada teman-teman Teman-teman masih ingat Tidak minggu lalu Kita belajar tentang apa Air Manit Tidak minggu lalu Lalu itu Kita sudah belajar Tentang Cara Bersambungan Masih ingat Tidak Bersambungan 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 Baratnya Bersambungan Bersambungan Oh iya Sudah terdengar Jelas suara ibu Tidak Nah teman-teman Minggu lalu itu Kita sudah belajar Tentang Tata cara Bersuci Tentang Cara Mandi Tentang Cara Istinja Istinja itu Apa teman-teman Masih ingat Tidak Istinja padek Membersihkan diri Setelah Buang air Besar Dan air Kecil Iya betul Kali Istinja itu Membersihkan kotoran Setelah kita Buang air besar Atau Setelah Buang air Kecil Nah Untuk hari ini Kita lanjutkan Pembelajarannya Yaitu Tentang Hidup Bersih Hidup Pertik Oke Please Open your book To page 25 25 Siap Pintar Dibuka Halaman 20 Sudah 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 Tentang Apa Yang Ibu Sudah Ibu Ibu Susi Saranya Kecil Lagi Oke Baik Teman-teman Semuanya Sebelum Ibu Jelaskan Ibu minta suara teman-teman Dinyutkan Terlebih dahulu Suara ibunya Terdengar jelas Nah jadi teman-teman Hari ini kita akan belajar tentang Hidup bersih Bersih pangkal sehat Kebersihan sebagian dari iman Bersih pangkal sehat Atau bisa juga kebersihan Kebersihan itu pangkal kesehatan Nah jadi teman-teman Jika hidup kita bersih Maka kita akan sehat Jika kita selalu menjaga kebersihan Maka kita akan hidup sehat Terhindar dari penyakit Nah kebersihan sebagian dari iman Kebersihan sebagian dari iman Nah teman-teman Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Yang artinya Sesungguhnya Allah mencintai Orang-orang yang bertaubat Dan orang-orang yang menyucikan diri Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 Nah jadi teman-teman kita harus Nantiasa menyucikan diri dan menjaga Kebersihan Apa saja sih yang harus dijaga Kebersihannya Nah hal-hal yang harus dijaga Kebersihannya Yaitu yang pertama Bersih badan Iya Yang kedua apa? Bersih pakaian Kemudian bersih barang-barang Kemudian bersih tempat Jadi ini hal-hal yang harus Selalu kita jaga kebersihannya Nah ini contohnya Bersih badan Iya Contoh bersih badan Apa saja teman-teman Bisa dilihat di layar ya Ada gambar anak yang sedang Apa ini? Sedang mandi Iya Nah untuk menjaga Kebersihan badan Kita harus selalu rajin Mandi Terus di bawah juga ada Dua kali sehari Minimal mandi Dua kali sehari Dan ada yang cuci tangan Kemudian Ada yang berikut selanjutnya Selain mandi Kita pun Harus mencuci tangan Supaya tangannya tetap bersih Tidak kotor Karena kalau tangan kita kotor Ketika kita makan Kuman bakteri itu Akan ikut masuk Kedalam tubuh kita Yang menyebabkan Tubuh kita Jadi sakit Ya Seperti itu Apalagi Di masa pandemi ini Ya virus corona ini Maka kita harus sering cuci tangan Setelah kita memegang barang Atau sesuatu Kita harus cuci tangan Supaya Supaya tangannya tetap bersih Tidak kotor Nah itu salah satu Menjaga kebersihan badan kita Ya Kemudian apa lagi Selain mandi Mencuci tangan Dan juga Tidak lupa untuk Menggosok Gigi Ya Minimal berapa kali sehari Menggosok gigi Minimal Paling sedikit berapa Dua kali sehari Ya Atau lebih pun Tidak apa-apa Ketika kita Setelah makan Dan sebelum Tidur Ya teman-teman Selanjutnya Apalagi Nah Memotong Kuku Ya Siapa di sini Yang kukunya Masih panjang Lihat Kukunya Masing-masing Teman-teman Kukunya panjang Tidak Nah Kalau kukunya panjang Harus dipotong Ya Iya Kita tidak boleh Memelihara kuku yang panjang Nanti ditepatkan oleh Setan Ya teman-teman Nah Kalau kuku kita panjang Nanti Kuman-kuman Kotoran Ya Akan menempel pada kuku kita Ketika kita makan Nanti ikut Menempel Pada makanan Dan Masuk ke dalam Tubuh kita Yang menjadikan Perut kita Anak sakit Ya Seperti itu ya Teman-teman Angkat tangan Yang kukunya pendek Alhamdulillah Teman-teman Semuanya ya Kukunya pendek Yang merasa Kukunya panjang Nanti dipotong ya Kukunya Iya Kalau teman-teman Menggunting kuku Atau memotong kuku Sendiri Hati-hati ya Jangan sampai Kulitnya ikut Terpotong Nanti sakit Perih ya Ya Kalau teman-teman Merasa belum bisa Memotong kuku Sendiri Boleh minta Bantuan Sama Bundanya Atau sama Saudaranya ya Supaya Kulitnya tidak Ikut terpotong Ya Nah itu tadi Teman-teman Contoh Kita menjaga Kebersihan Badan kita Ya Seperti itu Jadi Contohnya Mandi Cuci tangan Menggosok gigi Dan Memotong Kuku Nah itu Cara kita Menjaga Kebersihan Badan kita Ya Baik Selanjutnya Bersih Pakaian Nah Bagaimana Cara kita Supaya Pakaian kita Bersih Nah Dengan cara Mencuci Pakaian Jadi Pakaian kita Dicuci Dengan Memakai Sabun Ya Supaya Bersih Ya Lalu Memakai Apa lagi Memakai Supaya Pakainya Wangi Ya Nah Kemudian Setelah Dicuci Ya Lalu Dijemur Setelah Dijemur Sudah kering Lalu Disetrika Ya Menyetrika Pakaian Supaya Pakainya Itu Rapi Terlihat Terlihat Rapi Teman-teman Nyaman Tidak Kalau Memakai Pakaian Yang Kusut Tidak Ya Pak Ya Lebih Nyaman Kalau Kita Memakai Pakaian Yang Rapi Tidak Kusut Ya Maka Pakaian Itu Harus Disetrika Ya Jadi Jadi Ini Cara Kita Menjaga Kebersihan Pakaian Ya Atau Baju Ya Dengan Cara Mencuci Pakaian Dan Menyetrika Pakaian Ya Seperti Itu Teman-teman Ya Selanjutnya Adalah Dengan Cara Bersih Barang-barang Nah Bagaimana Caranya Kita Membersihkan Barang-barang Nah Disini Ada Contohnya Membersihkan Buku Ada Dua Siswa Laki-laki Dan Perempuan Sedang Membersihkan Buku Di Perpustakaan Ya Ya Ini Mereka Sedang Membersihkan Buku-buku Yang ada Di Perpustakaan Sekolah Nah Ini Termasuk Berpustakaan Ya Ya Kok Sepertinya Senang Senang Aneh Cuci Piring Senang Iya Ini Mencuci Piring Dan Gelas Ini Termasuk Membersihkan Barang-barang Ya Mencuci Piring Gelas Ya Sendok Gar Puh Iya Harus Senang Mencuci Piring Gelas Ya Siapa Yang Pernah Mencuci Piring Dan Gelas Selam Makan Pintas Terima Teman 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 Sudah Mudah Berapa Menit Lagi Sabar Ya Nah Teman-teman Nanti Man Nanti kita Akan Melihat Tanya Tanya Nanti Mau Tidak Mau Ya Nanti Di akhir Setelah Ini Ya Jadi Teman-teman Lihat Dan Perhatikan Terlebih dahulu Apa yang Terlebih dahulu Terlebih dahulu Terlebih dahulu Fokus Nah Ini tadi Contoh Barang-barang Ya Terima kasih Suaranya boleh Dimyosan Supaya Terdengar Suara Ibunya Nah Bisa Ibu ke Kamar mandi Dulu Ya Oh iya Boleh Silahkan Tidak Sama-sama Nah Ini tadi Teman-teman Contoh Membersihkan Barang-barang Ya Membersihkan Buku Ya Mencuci Piring Dan gelas Banyak Contoh Yang lainnya Ya Membersihkan Barang-barang Ya Selanjutnya Adalah Bersih Tempat Bersih Tempat Apa saja Contohnya Nah Ini contohnya Membersihkan Halaman Ya Di sekitar Tempat Tinggal Kita Ataupun Di dalam Rumah Kita Ya Sampah-sampahnya Dibuang Kemana Ketempat Sampah Ya Sampah itu Harus Dibuang Ketempat Sampah Kita Tidak Boleh Membuang Sampah Sembarangan Biasakan Dari kecil Teman-teman Ya Kita semua Harus Membuang Sampah Pada Tempatnya Itu Itu ada T ya Itu Di sebelah A T ya Yang mana Yang disebut Yang Ini apa Ada kayak T Tapi kok T Tnya Ada Tnya beda Bu Yang mana Yang mana Sayang Oke Baik Nah Di sini Ya Yang gambar ini Teman-teman Selanjutnya Ya Contoh lainnya Adalah Membersihkan Tempat Sholat Ya Nah Membersihkan Tempat Sholat Ya Membersihkan Sajadahnya Ya Lantainya Dibersihkan Disapu Dipel Sejadahnya Juga Ya Dibersihkan Dicuci Ya Supaya Bersih Tidak Kotor Ya Jadi ketika Kita sholat Itu Harus Bersih Ya Bersih tubuh Kita Bersih Pakaian Kita Dan juga Bersih Tempat Kita Sholat Ya Seperti itu Ya Teman-teman Nah Selanjutnya Adalah Membersihkan Tempat Tidur Ya Jadi kita Membersihkan Tempat Tidur Kita Sendiri Siapa Di sini Yang suka Membersihkan Tempat Tidur Sendiri Angkat Tangannya Iya Alhamdulillah Ya Jadi kita Harus Belajar Membersihkan Tempat Tidur Kita Sendiri Merapikannya Ya Supaya Tidak Berantakan Ya Teman-teman Iya Nah Ini adalah Contoh Bersih Tempat Ya Selain Di sini Juga Masih Banyak Lagi Contoh Lainnya Di tempat Atau Lingkungan Di sekitar Rumah Kita Ya Halaman Rumah Di dalam Rumah Ya Kemudian Di Kebersihan Ya Teman-teman Kebersihan Lingkungan Lingkungan Rumah Sekolah Ataupun Lingkungan Di Sekitar Rumah Kita Ya Seperti itu Ya Teman-teman Nah Teman-teman Semuanya Ini ada Hadisnya Atau Huru Syatrul Iman Kebersihan Itu Sebagian Dari Iman Oke Teman-teman Semuanya Boleh Suaranya Di Unmute Terlebih dahulu Yuk kita Sama-sama Bacakan Hadisnya Hadis Tentang Kebersihan Ada yang Sudah Apa Tidak Kita Bacakan Sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Hirahim Oke Ikuti Ya Kita Baca Satu kata Satu kata Terlebih dahulu Atau Huru Atau Huru Ikuti Ibu Ya Semuanya Kita bacakan Ada Tentang Kebersihan Atau Huru Atau Huru Atau Huru Atau Huru Catrul Iman Catrul Iman Catrul Iman Catrul Iman Catrul Iman Catrul Iman 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 Huru Catrul Catrul Iman 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 Semuanya Teman-teman Ulangi Iman 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 Atau Atau Huru Shatrul Iman Atau Huru Shatrul Iman Atau Huru Shatrul Iman Kebersihan 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 Dari Iman Kebersihan Itu Kebersihan Itu Kebersihan Dari Iman Iman Ulangi ya Teman-teman Atau Huru Shatrul Atau Kebersihan itu sebagi Kebersihan itu sebagi Kebersihan itu sebagi Alhamdulillah coba Ibu Minta siapa ya disini Belajar ya teman-teman Tidak perlu takut ya Sedang belajar ya Tidak apa-apa salah juga nanti dibetulkan Coba Pak Hira Artinya Kebersihan itu sebagian dari iman Iya bagus Terima kasih Pak Hira Selanjutnya ada Abraham Kebersihan itu sebagian dari iman Iya Pinter Terima kasih Abraham Ya selanjutnya Siapa lagi nih ya Siapa Angkat tangannya Tidak apa-apa teman-teman Tidak usah Takut ya Belajar ya Oke Ibu Minta siapa disini ya Ada Kenzie 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 Iya Silahkan Kenzie Aptohuru Aptohuru Catrul Iman Catrul Iman Kebersihan itu Kebersihan itu Sebagian dari iman Iya terima kasih Kenzie Selanjutnya ada siapa lagi Ilona Silahkan Ilona Suaranya boleh di-unmute-kan dulu ya Suaranya boleh di-unmute-kan dulu Ilona Iya sudah Ayo silahkan Ilona Aptohuru Aptohuru Catrul Iman Catrul Iman Kebersihan itu Kebersihan itu Sebagian dari iman Sebagian dari iman Iya terima kasih Ilona Iya Ada lagi yang mau siapa angkat tangannya Aisyah Yang belum Aisyah ya silahkan Aptohuru Catrul Iman Pebersihan itu Sebagian dari iman Iya Pintah Terima kasih Aisyah Ya selanjutnya Siapa lagi Zihan Iya Zihan ya Suaranya boleh di-unmute-kan dulu Itu Iman Kebersihan itu Sebagian dari iman Sebagian dari iman Terima kasih Ya sekarang Sekarang ihwannya ya Ada Davin Iya Davin Silahkan Davin Suaranya boleh di-unmute-kan dulu Ada bu Iya Silahkan Davin Satrul iman Aptohuru Aptohuru Satrul iman Satrul Satrul iman Ulangi Aptohuru Aptohuru Satrul iman Kebersihan itu Kebersihan itu Sebagian dari Sebagian dari Iman Iman Iya Terima kasih Davin Iya Siapa yang belum Zio Zio belum Zio Ya silahkan Zio Suara Iya Sudah Aptohuru 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 Datrul iman Iman Satrul iman Iman Iya Kebersihan itu Kebersihan itu Kebagian dari Iman Kebagian dari Iman Sebagian dari Iman Iya Terima kasih Zio Iya Selanjutnya Siapa lagi Yang belum Nadine Iya Nadine Silahkan Nadine Suaranya boleh Dianjutkan dulu Iya Iya Nadine Boleh Kan Nadine Aptohuru Katrul iman Katrul iman Katrul iman Katrul iman Kebersihan itu Kebersihan itu Sebagian dari Iman Sebagian dari Iman Iya Terima kasih Nadine Ada Lydia Iya Silahkan Lydia Suaranya boleh Dianjutkan dulu Lydia Iya Iya Silahkan Lydia Aptohuru Aptohuru Katrul iman Satrul Banyak Satrul Iman Iman Ulangi ya Aptohuru Satrul iman Aptohuru Satrul iman Kebersihan itu Sebagian dari Iman Terima kasih Lydia Selanjutnya Misya 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 belum Silahkan Misya Suaranya boleh Dianjutkan dulu Iya Misya Aptohuru Satrul Satrul Misya Bu Belum Kebersihan Kebersihan Itu Kebersihan Itu Sebagian Sebagian Dari Iman Sebagian Dari Iman Iya Terima kasih Misya Tadi siapa ya Suara siapa tadi Yang belum Maaf Nafal Nafal Iya belum Silahkan Iya belum Kebersihan Kebersihan Itu Iman Kebersihan Kebersihan Sebagian Iya Terima kasih Syarifah Syarifah Belum Ya Silahkan Syarifah Tahur Catrul Iman Catrul Iman Kebersihan Itu Sebagian Dari Iman Iya Terima kasih Syarifah Inaya Mana Inaya Fokus Inaya Suaranya Boleh Dianmute Kan Dulu Ya Sudah Atau Huru Atau Huru Catrul Iman Catrul Iman Catrul Iman Kebersihan Itu Kebersihan Itu Sebagian Dari Iman Sebagian Dari Iman Ya Terima kasih Inaya Iza Mana Iza Iza Mana Iza Videonya Boleh Diaktifkan Iza Iya Iza Suaranya Boleh Dianmute Iza 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 Baca Hadisan Kebersihan Apa Huru Atau Huru Catrul Iman Ulangi Ulangi ya Atau Huru Catrul Iman Atau Huru Catrul Iman Kebersihan Itu Sebagian Dari Iman Itu Sebagian Dari Iman Sebagian Dari Iman Iya Terima kasih Iza Ya Nova Silahkan Nova Kita Bisa Bungu Iya Setelah ini ya Nova Dulu Atau Huru Atau Huru Catrul Iman Catrul Iman Ulangi ya Atau Huru Catrul Iman Atau Huru Satrul Iman Kebersihan Itu Sebagian Dari Iman Kebersihan Itu Sebagian Dari Iman Iya Terima kasih Nova Iya Tadi Siapa Tadi Oke Atar Belum ya Atar Atar Videonya Tidak Diaktifkan Iya Atar Silahkan Baca Dari Tentang Kebersihan Atah Huru Atar Boleh ikut Ibu ya Atah Huru Catrul Iman Catrul Iman Kebersihan Kebersihan Itu Sebagian Sebagian Dari Iman Atar Suaranya Terputus Putus Oke Terima kasih Ada lapor Nah Itu Tadi Teman-teman Ya Dari Kebersihan Ya Jadi Maksud Dari Disini Teman-teman Yaitu Artinya Orang Yang Mengaku Beriman Itu Harus Mencintai Kebersihan Ya Teman-teman Semuanya Disini Ada Video Teman-teman Mau lihat Tidak Oke Teman-teman Suaranya Boleh Dimute Kan Lagi ya Ibu Akan Tampilkan Disini Videonya Supaya Terdengar Jelas Boleh Dimute Kan Dulu Suaranya Semuanya Ya Gisa Belum Ditanya Gisa Belum Ditanya Bu Siapa Oke Mohon Maaf Siapa Tadi Gisa Bu Oh Gisa Iya Gisa Ya Baik Silahkan Gisa Gisa Sudah Pak Sudah 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 Oke Baik Silahkan Gisa Kebersihan Sebagai Iman Alisnya Gisa Apa Tadi Ata Lore Atau Huruf Syatrul Iman Syatrul Iman Atau Huruf Syatrul Iman Atau Huruf Syatrul Iman Kebersihan Kebersihan itu Kebagian dari iman Kebagian dari iman Kebagian dari iman Terima kasih Gisha Baik teman-teman Ibu akan petarkan videonya Tentang video laku Ya teman-teman Suaranya boleh di Minutkan lebih dahulu ya Supaya terdengar jelas Videonya Perilaku hidup bersih Astagfirullah Acmal Ibu kan sudah bilang Acmal bersihin dulu kamarnya Acmal masih males bu Nanti ya Boleh kan bu Eh jangan nanti-nanti begitu Kalau sudah bersih Kan Acmal juga yang merasa nyaman Selaku muslim Kita harus senantiasa menjaga kebersihan kita Seorang mukmin yang baik Terlihat keimanannya Jika dia selalu memperhatikan kebersihannya Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertawabat dan mensucikan diri Untuk menjaga kebersihan Bisa kita mulai dari kebersihan diri kita sendiri Seperti mandi dua kali sehari Gosok gigi Juga memakai pakaian suci dan bersih Berbudu juga termasuk membersihkan diri kita Karena ketika kita menghadap Allah Kita harus ada dalam keadaan suci dan bersih dari najis Menjaga kebersihan lingkungan Bisa kita lakukan dengan membersihkan lingkungan sekitar Contohnya Dengan cara membersihkan kamar kita Rumah Juga lingkungan sekolah Kita juga harus menjaga kebersihan di masjid Yang kita gunakan sebagai tempat sholat Lingkungan yang bersih Adalah lingkungan yang sehat Dan jika kita sehat Kita akan mudah melakukan ibadah kepada Allah Kita tidak akan mudah terserang penyakit Akibat dari lingkungan yang kotor Wah kalau begitu Acmal mau bersih-bersih sekarang bu Biar Acmal bisa sehat terus Nah begitu Acmal Ayo bersihin kamarnya Miau miau Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu baik Dia menyukai kebaikan Allah itu bersih Dia menyukai kebersihan Allah itu mulia Dia menyukai kemuliaan Allah itu dermawan Ia menyukai kedermawanan Maka bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu Hadis riwayat atir mimpi Ya itu tadi teman-teman videonya Oke baik teman-teman Wah tidak terasa ya Sudah pukul 10.29 Sudah pukul 10.29 Sudah pukul 10.29 Apakah susahnya Iya teman-teman sebelum Ya sebelum kita tutup Ada yang mau bertanya tidak Do you have any question? Tidak Yang mau bertanya angkat tangannya Tidak Tidak Teman-teman sudah paham Sudah mampu Semuanya Nanti tugasnya akan Ibu share di Google Classroom Ya Cukup sekian Untuk pembelajaran kita Belum kita tutup Kita sama-sama membaca doa Terlebih dahulu Iya kenapa saya? Nanti tugasnya akan Ibu share Nanti Ibu share di Classroom Ya Ya baik teman-teman Kita sama-sama membaca Doa terlebih dahulu Ya Are you ready to break? Ready 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 Amin Jangan lupa Baik teman-teman semuanya Teman-teman tetap semangat belajarnya di rumah ya Ibu Suyakhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh